Tidak lengkap rasanya membicarakan perusahaan otobus Agra Mas tanpa membicarakan sejarah PO Giri Indah. Selama ini banyak orang berpikir kedua bus ini sama, padahal keduanya jauh berbeda. Pemilik PO Agra Mas punya hubungan kerabat dengan pemilik Giri Indah. Meski sama-sama punya bus warna merah, tapi sejarah keduanya berbeda. Nasib PO Bus Giri Indah pun tidak secemerlang PO Agra Mas. PO Giri Indah harus gulung tikar akibat krisis. Sebelumnya, bus asal Wonogiri ini sempat jaya di masanya, namun nasib berkata lain. Setelah tumbang lantaran badai krisis, bus yang awalnya cukup diseganidi di jalur Wonogiri ini hilang dari peredaran. Sejarah PO Giri Indah dimulai pada tahun 1970-an. Tahun tersebut merupakan era keemasan usaha transportasi. PO Giri Indah membangun rute Wonogiri Sukoharjo-Semarang. Sebagai mana PO lainnya, David, generasi kedua PO Giri Indah mengekspansi rute hingga ke Jakarta PT. Selain perluasan, motif membuka rute hingga Jakarta juga dilakukan untuk mengejar konsumennya yang hijrah ke Jakarta akibat proyek pembangunan waduk gajah mungkur. Bahkan bisa dibilang, pemilik PO Giri Indah ini cukup ciamik soal inovasi. Pada tahun 1984, pemilik PO ini didatangkan bus dengan sasis Mercedes-Benz yang punya mesin di buritan. Memanjakan penumpang dengan sasis asal Jerman ini tidak lantas membuat PO ini berhasil menghadapi krisis moneter pada tahun 1998. Pukulan krisis ini berdampak cukup parah meski pemiliknya belum mengangkat bendera putih. Empasan krisis membawa dampak yang cukup signifikan, pasalnya PO ini justru limbung setelah investasi besar-besaran lalu dihantam krisis. PO ini punya beberapa sektor bisnis transportasi. Namun, yang bertahan hanya PO yang berkantong tebal yang sanggup bertahan dari kesulitan finansial. Akhirnya, PO ini tumbang pada tahun 2000. Sampai jumpa di video selanjutnya.